Setelah aku jajan ayam di Korea, ayo Biasanya di Indonesia kalo beli ayam pasti perpotong gitu kan Nah kalo di Korea, biasanya beli ayam tuh langsung satu ekor Terus digadoin aja gitu, gak pake nasi Orang Korea biasanya gadoin ayam tujuan utamanya bukan mau bikin perut kenyang Tapi emang mau sambil ngobrol aja sama temen-temennya Ini aku beli ayam satu ekor harga 5 ribu won Kalo di rupiah itu sekitar 50 ribu rupiah Rasa ayamnya ya hambar aja gitu Makanya disediain garam biar ada rasa asinnya Ini aku coba ayam yang paling basic Kalo ayam yang menurutku enak Biasa harga satu ekornya sekitar 10-20 ribu won Setiap makan di Korea pasti selalu ada dispenser Jadi kalo mau minum air putih aja ya gak usah beli Tapi kalo mau minum kayak cola dan lainnya harus beli ya Mari kita coba Marshmallownya lagi dibakar dulu tuh Terima kasih telah menikah Ini aku tadi beli harganya 4.500 50 ribu rupiah lah ya Tadi tuh ada 3 rasa kan Ada strawberry, banyak, sama coklat Aku tuh pennya vanila Ini malah kebelah ini coklat Sudahlah ya, kita cobain aja Tapi tuh kayak ada coklat chipsnya di dalamnya Pas kawan nanti coklat dibakar tuh kayak Ikut aku jajan di Korea yuk Kalo kalian ke Korea pasti liat banyak yang jual ini Ini tuh buah dipakaian gula terus ditusuk kaya sate gitu Biasanya sih buahnya strawberry, jeruk atau anggur Tapi yang sering aku liat kebanyakan strawberry Nah ini aku beli buahnya yang strawberry dan jeruk Satu tusuk 3.000 won berarti sekitar 35.000 rupiah Sekarang mari kita coba Oh iya kalian yang suka tanya Tas lempang yang sering aku pake ini beli dimana sih Nih aku sekalian sepi lagi disini ya Waktu itu aku beli di Hills Eddick Harganya cuma 50.000 aja Banyak yang bilang katanya kebagian Sekarang udah ready stock lagi tuh Mending langsung cepet order karena stocknya terbatas Strawberry dan jeruknya enak nih manis Jeruknya juga gak ada bijinya Tapi karena gulanya mencair lumayan lengket banget ke tangan Ikut aku jajan di Korea yuk Sebenernya aku gak tau ini apa Tapi karena banyak yang beli aku jadi penasaran terus beli juga deh Ternyata ini tuh kentang masih bulet gitu terus digoreng Eh ini digoreng atau dibakar ya Pokoknya sampe gosong gitu deh Terus ditaburin garam Satu tempat kayak gini harganya 5.000 won Berarti sekitar 55.000 rupiah Jangan pada salah fokus sama tas aku ya Baru beli nih sering banget Soalnya liat orang Korea pake tas kayak gini Aku jadi pengen punya juga Untung aja di toko tas langganan aku jual Harganya cuma 150.000 aja Biasanya tuh tas kayak gini harganya 300-500.000 Karena ini pake rotan asli Sekarang mari kita coba Waduh panas banget Ini enak sih kalo makan pas bagian gosongnya Kayak garing terus berasa asinnya Lumayan lah ya kalo buat ganjel perut Tapi lumayan gosong juga kalo dimakan terlalu banyak Jadi sekarang aku lagi ada di Jejokorea Dan aku tuh ngeliatnya ada di pinggir laut Ada ibu-ibu tuh yang jualan gitu Kita liat sih ibu-ibunya jualan apa ya Balik ke situ yuk aku penasaran deh Jualan apa sih ibunya Aduh tapi ngeri juga nih turun ke bawahnya Cucu juga ya nih ibu-ibunya Buka lapak di batu-batu sebelah laut Dan itu air terjunnya sebelah sana Kursi-kursinya liat deh kayak pake karpet gini Karpet yang udah digunting-gunting Ya orang-orang lagi pandang ngantri Kayaknya tuh siput mentah deh Cobain gak ya Tapi tuh mentah Bener-bener ibunya tuh liat deh Siputnya masih dalam air gitu Dia potong-potong langsung dia jual Sekarang aku lagi ada di Myeongdong Karena aku haus Jadi aku mau jajan jus nih Ini tuh jusnya banyak banget Ada semuka Terus ini ada yang kayak campuran gini loh Ada yang kiwi sama ada nanas Nah biar deh Ini stroberinya pake stroberi mainan Soalnya kan karena sekarang aku di Korea kan musim panas Kalo musim panas tuh di Korea Stroberi tuh gak musim Tapi nanti kalo musim dingin Stroberi tuh banyak Aku mau beli nanas campur sama jeruk Kita coba Harganya 5 ribu won Berarti 5 ribu won tuh sekitar 60 ribu tia Bapaknya masukin duitnya di tom sampah Banyak yang udah ngapain duit Berarti dimasukin tom sampah Oke minta Yeay kita coba Tapi enak sih Lebih banyak panasnya dibanding sama jeruknya ya Tapi enak banget seger Ini liat deh Ini tuh ada emasnya Harganya 4 ribu won 50 ribu Aku ngatah sebenernya siapa Cuma karena banyak orang yang pada beli Harga Kata ini suruh campur-campur dulu Tadi aku dikasih senok satu lagi Buat campur-campur sebelah sini Aduh lah potong aja ya Potong jelinya Hop Jelinya Kayak Asam gitu Coba coba ya nih apa ya Mas nih guys Kertas ya Jadi pake Coklat aja gitu Seru banget Aku beli yang ini aja deh Harganya 10 ribu won Sekarang kita bayar dulu Tadi ini aku beli tuh segini harganya 10 ribu won Berarti tuh sekitar 120 ribu rupiah Bukan banget aku makan stroberi ini Soalnya tuh selama pas lagi mesin panas Stroberi tuh jarang banget Stroberi tuh banyaknya pas lagi mesin dingin Aku tuh sukanya aku cocok kayak gini Ini nutellanya tuh beku Karena disini tuh emang dingin banget Jadi aku Aku korek-korek nutellanya Dan sampe ini sumpitnya yang patah Ini sih asam enggak ya Coba tuh stroberi dingin banget Jadi kayak berasa stroberi tuh Bersari kulkas Ini mah kulkas alami ya Aduh ini enak banget Karena ini tuh dingin banget Terus ini makan mie panas-panas Biar mie-nya tuh pasti sekalian dikasih tempatnya Nah kan ini langsung dikasih tempatnya sama sumpitnya Ini udah ada mesinnya tinggal dimasak aja Jadi tolongin sama bapak-bapaknya Biskan dulu Tinggal tunggu deh Belakang aku masih banyak Rasa salju Padahal saljunya tuh udah dari beberapa hari kemarin Tapi masih ada Bukasnya Walaupun Ini rasa mie-nya adung Tapi ini nikmat banget Ini udah mati kan yang lagi gitu ya Jadi sekarang aku lagi ada di fish market Korea Aku mau cobain gurita hidup Kita cobain yuk Ini kerang-kerang tuh Ih ada gurita Lihat-lihat guritanya masih hidup Lihat udang Ini pepiting Nah kalau ini cumi tuh Masih fresh banget cuminya Jadi marketnya itu tuh kayak di bawah Nah nanti tuh kalau kita udah mau makan Itu tuh naik ke atas Jadi sekarang aku lagi naik ke atas Penuhnya tuh ada dua Kalau ini tuh menu yang seafoodnya udah dimasak Kalau ini tuh kayak seafood mentah Ih lihat guys Itu dia masih gerak-gerak Tapi lihat di mana sekarang ini udah gak gerak-gerak Woy Ya enggak Ini leprek doang Tuh di gerak-gerakin pada hidup lagi Ini tuh cuma kayak Dipakein minyak Sengada apa ini Mijan gitu Tadi aku beli harganya tuh Rp20.000 Kalau diupian Rp250.000 Coba ya Oke Tadi tuh kayak kaki gunungnya tuh kayak nempel gitu Tidak aku Jadi sebenarnya gak mau amis Tapi yaudah kayak gak ada rasanya Gak sambar aja Karena aku lagi dari Pyeongdong Ya aku mau coba Krabs Ini krabsnya nih Ada yang banana krabs Ada yang strawberry Ada yang banana strawberry Bener apa gak sih Ini beneran sih Aku yang belinya yang banana Lagi di dikit Ini lebih murah yang disini Lebih banyak pisangnya Oh itu dipakein Koko Kram Itu dipakein Jadi ada Koko Kram Ada Nutella Sama ada Kekar ya Kekar ya Jadi belum bayar Kita bayar dulu Harganya Rp6.000 Nah ini tuh Uangnya Ngambil kembalanya disini Satu Dua Tiga Empat Kembalanya Rp4.000 Kita ambil sendiri kembalanya Sekarang-sekarang kita coba Pasal lidah Ini banyak banget sih ini Aku baru pernah makanya Dekanya krebs Tapi pakein Koko Kram Misalnya di belahnya banyak sih Pakek Cepat Cepat Sampai Sampai وا Pakek K Alan Kami Berita Sesep She Beb An 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 Jadi sekarang aku lagi ada di Jeju Korea dan aku lihatnya ada yang jual kelapa, kita cobain yuk Nih jadi tuh ada 2 kelapanya, nah yang ini tuh 6.000 won, kalau yang ini tuh 8.000 won Nih aku cobain ini gak sih, soalnya ini kelapnya tuh kayak beda gitu loh, kita cobain ini ya Aku beli yang ini yang harganya 6.000 won, 6.000 won tuh berarti sekitar 65.000 rupiah lah ya, kita cobain ini Lihat deh ibunya ngambil lah, langsung dari kulkas Kok ini ya kelapanya ya, rasanya mau kayak santan Terima kasih Terima kasih Ini 4.000 won Eh, kayaknya aku salah beli deh Ini kayaknya tuh kelapanya udah buat masakan gitu, ini udah rasa santan Kayaknya ini dagingnya tuh menggoda banget gak sih, kayak tebel banget Ini aku lagi mau minta ibunya buat dibuka punya aku, tapi ini masih ada air ya Kita cobain ya daging kelapanya Mak ibunya dibanting guys Mak ibunya dibanting guys Mak ibunya dibanting guys Mak ibunya dibanting guys Mak ibunya udah Keras Gak bisa dimakan ini Yeay, akhirnya balik ke Florea lagi Udah selesai dari migrasi, sekarang kita milkoper dulu nih Oh, saya tak tahu Dan ini dia koperaku Asik ading bawain Let's go Lurus Ciee, ada di Korea Ciee, Ciee, Ciee Karena di luar lagi dingin banget Sekarang kita ganti baju dulu Iya gak bro Oke udah ganti bajunya Sekarang mari kita coba jajal keluar Ini tuh barusan aku cek di aplikasi tuh Sekarang tuh minus 5 di Korea Mari kita coba Oh biasa aja guys, katanya guys Makin anda, kok tangannya diempet-empetin sih? Katanya biasa aja Biasanya sih Yaudah tangannya Banget makan yang panas-panas Kita jajan odeng dulu Ambil cupnya dulu Aku mau yang Enggak pedes dulu Itu uang deh kuatnya Ini tuh satu tusuknya Seribuan Seribuan tuh berapa ya? Seribuan tuh berapa ya? Jadi kita makan Segeo ya? Segeo Sanda Kembalian ya Sampai di Korea Langsung disambut soju Ini soju terus banget Sama ini soju terus banget Sampai jumpa